Sitratai Emas Jilid 1. Cheng Ho Sian adalah sebuah kota yang cukup ramai dan memiliki pasar yang besar, letaknya tidak terlalu jauh dari kota raja sehingga kota itu banyak dikunjungi pedagang dari luar kota dan perdagangan berkembang dengan pesannya. Pada waktu itu, yang menjadi kaisar dari kerajaan Song adalah kaisar Hui Tiong dan karena para pembesar di kota raja mencontoh kehidupan berfoya-foya, maka kota Cheng Ho Sian juga menerima kelimpahan rejeki dari keroyalan besar yang terjadi di kota raja. Nampaknya saja keadaan demikian makmur dan aman di kota Cheng Ho Sian karena kota ini jauh dari perbatasan utara di mana mulai terjadi pergolakan. Cheng Ho Sian berada di tapal batas Provinsi Santung dan di kota ini hidup seorang laki-laki yang kaya raya. Namanya Simon. Usianya baru 30 tahun dan kekayaannya membuat dia hidup makmur. Ketika ayahnya meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, ayahnya meninggalkan sebuah toko obat yang besar, juga sebuah rumah gedung yang megah dan mewah, penuh dengan perabot rumah yang serba halus dan mahal harganya. Gedung tempat tinggal Simon itu mempunyai belasan buah kamar, di bagian belakang terdapat kandang kuda dan kamar-kamar pelayan. Pendeknya, Simon terkenal sebagai seorang di antara hartawan-hartawan yang tinggal di kota itu. Semenjak muda Simon hidup sebagai seorang laki-laki yang raya, berenang di lautan kesenangan, terutama sekali terkenal sebagai seorang kongcu hidung belang dan matuk keranjang yang tak pernah dapat melewatkan piti halus dan konil licin. Juga dia suka berlatih silat, hanya untuk berlagak, berlatih main pedang, akan tetapi juga mahir sekali bermain judi, dadu, catur dan lain kesenangan lagi di ancara kawan-kawannya. Sudah lajim di dunia ini, di mana ada gula tentu banyak semut datang merubung. Kalau seseorang memiliki banyak uang dan rayal, tentu dia akan dikerumuni banyak kawan. Kawan-kawan macam ini biasanya bermulut manis, penjilat, dan menyeret orang ke arah perbuatan ugal-ugalan. Demikian pula dengan Simon. Banyak sekali kawan-kawannya yang seperti itu. Ada sembilan orang kawan yang paling akrab dengannya, dan dua di antaranya bahkan dianggap sebagai kaki tangannya. Seorang bernama Ying Po Kui, seorang bekas pedagang sutera yang telah bangkrut karena judi dan foya-foya dan kini hidupnya menggantungkan sumbangan dan keroyalan Simon yang dibalasnya dengan mencarikan wanita-wanita cantik. Bukan hanya Simon yang dilayani dalam hal itu, melainkan juga dia mencarikan calon-calon baru untuk pengisi harem, kumpulan selir, para pembesar dan hartawan. Karena pekerjaannya ini, maka dia suka diejek dengan sebutan Ying Kai, pengemis Ying, atau juga makelar Ying. Akan tetapi Ying Po Kui tidak menjadi marah, bahkan menganggap nama Poyokan itu sebagai suatu penghormatan baginya. Orang kedua yang menjadi kaki tangan Simon bernama Chia Sita yang masih berdarah bangsawan. Dia, seperti juga Ying Po Kui sebaya dengan Simon, berusia kurang lebih 30 tahun. Chia Sita ini masih cucu bekas gubernur kota itu. Akan tetapi, ketika masih berusia muda sekali, dia ditinggal mati kedua orang tuanya dan dengan peninggalan warisan orang tuanya, dia menghambur-hamburkan uang dan hidup secara ugal-ugalan, menyanyiakan kesempatan untuk memperdalam pendidikan agar dapat menduduki jabatan yang bukan tidak mungkin dirayahnya. Dia lebih senang bengsoya-foya dengan Simon, dan karena dia pandai sekali bermain yang kim, semacam kecapi, maka dia disuka oleh teman-temannya, apalagi karena dia juga raya. 9 orang kawan baik itulah yang setiap hari menemani Simon dan yang menyeretnya ke dalam kehidupan foya. Foya yang tiada puasnya. Hampir setiap malam mereka itu melewatkan waktu untuk minum-minum, atau berjudi, atau juga melacur. Terutama sekali dalam urusan mengejar wanita, mereka merupakan sekelompok serigala yang khas daging dan darah, dan dengan mempergunakan pengaruh uang dan kedudukan, mereka terkenal sebagai orang-orang yang suka mengganggu gadis-gadis dan bahkan istri-istri orang. Simon bukan hanya pandai berfoya-foya membuang-buang uang. Di samping itu, dia pun pandai berdagang dan banyak dia mengeduk keuntungan dengan jalan menempel para pejabat. Dengan kero menyuap, dia memperoleh banyak bantuan dari para pejabat yang berwenang. Bahkan pengaruhnya menjalar sampai ke kota reja dan dia pernah pula berhubungan dan menyuap empat orang pejabat tinggi yang terkenal dengan boyokan empat koruptor negara. Mereka adalah pejabat-pejabat tinggi di kota reja, yaitu Menteri Cai Ching, Jenderal Besar Yang Kian, dan dua orang Taikam, Kebiri, Kaosui dan Tung San. Empat orang ini merupakan pejabat-pejabat yang besar kekuasaannya di kota reja karena menjadi tangan kanan kaisar, dan mereka berempat merupakan pula koruptor-koruptor besar yang suka suapan. Karena Simon mempunyai hubungan dengan mereka, tentu saja para pejabat kecil dan rendahan tidak berani main-main dengannya dan hal ini membuat Simon disegani di kotanya. Bahkan dia seolah-olah telah menjadi penasihat tak resmi dari para pejabat daerah di mana dia tinggal. Banyak usul-usul ia diterima oleh para penerima sogokan dan pejabat. Simon menikah ketika masih muda sekali, dalam usia 17 tahun. Dalam pernikahannya yang pertama, dia mempunyai seorang anak perempuan. Akan tetapi, istri pertamanya itu meninggal dunia dan dia pun menikah lagi dengan seorang wanita yang setelah menjadi istrinya disebut Goa To'anio, Nyonya Bulan. Goa To'anio ini berusia 25 tahun, puteri dari gubernur Bu yang sudah pensiun. Goa To'anio memiliki watak yang halus dan bijaksana dan wajahnya cukup cantik untuk menyenangkan suaminya yang liar itu. Selain Goa To'anio sebagai istri Simon, ia mempunyai dua orang istri muda. Yang pertama bernana Likian yang bertubuh montok, kedua bernama Chotiu. Dua orang wanita ini adalah bekas kembang-kembang tempat pelacuran yang diangkat oleh Simon menjadi istri-istri mudanya. Kemudian di antara pelayan-pelayan wanita yang muda-muda itu, ada tiga-empat orang yang diam-diam juga menjadi kekasih si meniak selalu haos akan wanita muda dan cantik itu. Nafsu berahi bagaikan api berkobar, makin diturut makin mengganas makin banyak diberi umpan dan makan, makin lapar saja dan tidak pernah mengenal kepuasan. Demikian pula dengan Simon, tersedia banyak wanita yang akan melayaninya dengan gembira, namun dia belum merasa puas. Di waktu malam, bersama kawan-kawannya, dia masih berkeliaran ke rumah-rumah pelacuran dan bagaikan segerombolan burung elang mengintai anak ayam. Mereka keluyuran mencari gadis-gadis cantik untuk menjadi korban kebusan mereka, kalau terbuka kesempatan. Tidak sedikit wanita, baik ia gadis ataupun istri orang, menjadi korban dan jatuh ke tangan dan pelukan Simon. Bukan hanya karena Simon kaya dan royal, akan tetapi juga karena dia seorang laki-laki yang mudah memikat hati wanita. Tubuhnya tegap karena sering latihan silat, wajahnya tampan dan ditambah lagi pesolek dengan pakaian indah dan mahal, dia merupakan seorang kongcu, cuan muda, yang mudah menjatuhkan hati wanita. Pada suatu hari Simon menjumpai istrinya dan berkata, Istriku, nanti pada tanggal 3 bulan depan aku ingin berpesta dengan kawan-kawanku untuk merayakan pertemuan tahunan kami. Karena itu, ku harap engkau membuat persiapan agar pesta itu terlaksana dengan meriah, dan jangan lupa memanggil beberapa orang gadis penyanyi, Goat To'anyo mengerutkan alisnya. Ah, suamiku! Ku harap engkau tidak minta kepadaku untuk menemui orang-orang macam mereka. Mereka itu seperti bukan manusia baik-baik, seperti iblis-leblis saja yang baru keluar dari neraka untuk mengacau dunia. Apakah engkau hendak mengundang mereka ke dalam rumah kita yang terhormat ini? Setidaknya engkau harus mengingat akan kesehatan istrimu yang ketiga, yang akhir-akhir ini tidak sehat. Isteriku yang baik, biasanya dalam segala hal aku setuju denganmu, akan tetapi sekali ini terpaksa aku membantah, kata Simon mengambil hati. Mungkin di antara kawan-kawanku ada yang kasar, akan tetapi harus dikecualikan Ying To'aku. Mereka adalah sahabat-sahabat yang baik dan boleh dipercaya. Hmm, kedengarannya meyakinkan. Akan tetapi andai kata keadaanmu berbalik akan terbuktilah bahwa mereka itu pun tidak ada gunanya seperti dua buah boneka saja, Simon tersenyum. Lebih baik lagi kalau aku tidak membutuhkan bantuan orang lain dan lebih baik kalau aku selalu berada dalam keadaan yang memungkinkan aku membantu mereka. Bukankah memberi lebih baik daripada meminta? Bagaimanapun juga, istriku, kalau engkau berkeberatan, biarlah kami akan merayakannya di dalam kuil saja. Hal ini akan kurundingkan dengan sahabatku Ying To'aku, baru saja nama itu diucapkan oleh Simon. Tiba-tiba muncul atai, kacung kesayangan mereka melaporkan bahwa di luar datang dua orang tamu yang bukan lain adalah Ying Pokui dan Chia Sita. Mendengar ini, Simon dengan gembira keluar dari kamar istrinya, sedangkan Goa To'anyo tinggal di dalam kamarlah tidak merasa perlu menyambut tamu-tamu suaminya itu yang ia kenal hanya sebagai teman-teman keluyuran dan berfoya-foya saja. Dengan gembira Simon menyambut dua orang kawannya itu. Ying adalah seorang berusia kurang lebih 35 tahun, yang mencoba untuk bersolek dan bergaya dengan pakaiannya yang tidak baru lagi, lagaknya seperti seorang saudagar besar. Tubuhnya tinggi kurus dan mukanya yang kurus cekung karena banyak menghisap madat itu selalu nampak menyeringai, membayangkan watak yang palsu. Adapun Chia adalah seorang laki-laki yang usianya 30 tahun, tubuhnya sedang akan tetapi perutnya gendut dan kepalanya botak, tanda bahwa dia kurang bergerak dan terlalu suka makan enak. Wajahnya dapat dibilang tampan, dengan kulit muka yang putih bersih dan dicukur kelimis, metu dan mulutnya ramah dan pembawaannya masih membayangkan bahwa dia keturunan bangsawan, agak tinggi hati. Kemana saja kalian, beberapa hari ini tidak nampak tanya si men setelah menyambut dua orang kawannya itu. Ying tertawa gembira. Hahaha, kami pelesir di rumah Bibeli, sudah lama tidak berkunjung ke sana, hem, apakah ada bunga baru si men bertanya, tersenyum. Biasa saja, akan tetapi di sana kami menemukan bunga yang luar biasa, bunga yang baru mulai mekar dan tahukah hengkah siapa perawan itu, si Kongcu adalah keponakan dari istri kedua Anda. Wah, beberapa lama tidak melihatnya, tahu-tahu kini ia telah menjadi sekuntum bunga yang mulai mekar dengan indahnya. Ibunya mendesak kami untuk mencarikan seorang suami yang muda dan tampan. Untuk anak itu, ibunya berkata bahwa ia takut kalau-kalau puterinya itu pun akan menjadi calon korbanmu, haha si men tersenyum lebar. Kalimat terakhir itu baginya merupakan sanjungan. Aha, begitukah? Hem, kalau begitu sekali waktu aku harus pergi melihatnya sendiri. Oya, di mana pesta itu akan diadakan? Di sini ataukah di kuil tanya Ying Pokwi sambil melirik ke arah pelayan wanita muda yang keluar menghidangkan arak. Pelayan itu menunduk saja, kemudian pergi setelah menaruh cawan-cawan dan guci arak di atas meja di depan tamu-tamu itu. Kami telah memilih dua buah kuil untuk diusulkan, tinggal engkau memilih yang mana, Kongcu. Kuil Budayung Hoksi ataukah kuil Tao yang bernama Giyok Ong Biyo. Keduanya cukup baik dan dapat kita pergunakan, kata Chiasita. Lebih baik kita pergunakan kuil Giyok Ong Biyo itu saja, karena pendeta Butosu telah ku kenal dengan baik. Di sana juga luas dan bebas, mereka bercakap-cakap dan merencanakan pesta mereka, akhirnya sambil tertawa-tawa gembira karena perut mereka sudah kemasukan beberapa cawan arak, dua orang tamu itu pergi meninggalkan gedung Simon. Sehari sebelum pesta dimulai, Simon mengutus seorang pelayan untuk berbelanja. Seekor babi, seekor kambing kebiri, beberapa ekor ayam dan bebek, juga enam guci arak yang baik, dan segala bumbu dan keperluan pesta. Semua itu, berikut alat-alat bersembah yang, diangkut oleh tiga orang kacung menuju ke kuil Giyok Ong Biyo, kuil Raja Kemala, yang diketuai oleh Butosu. Besok pagi, Kongcu kami akan datang berkunjung dan melakukan upacara sembahyang pengangkatan saudara, kata mereka kepada Butosu. Harap Toti yang suka mempersiapkan segalanya untuk pesta dan upacara sembahyang itu, yang akan dirayakan sehari penuh di kuil ini, Toosu ini menerima dengan gembira karena hal ini berarti bahwa akan ada sejumlah uang masuk kekas kuil. Dia pun menyatakan kesanggupannya dan membuat persiapan bersama para Toosu yang menjadi pembantu-pembantunya. Tak dapat disangka lagi bahwa dalam keadaan atau kedudukan yang bagaimanapun juga, selama manusia masih menjadi hamba daripada keinginannya sendiri untuk senang, maka segaya akan diselewengkan oleh manusia. Keinginan untuk bersenang diri ini menyusup sampai ke kuil-kuil, ke kursi-kursi pejabat tinggi sehingga di tempat-tempat yang sepatutnya mengalir keluar perbuatan-perbuatan bajik dan bijaksana. Sebaliknya lahir perbuatan yang sebaliknya, hanya terdorong oleh keinginan untuk senang, keinginan mengejar kesenangan biasanya menghalalkan segala kera. Butosu bukan tidak mengenal si men dan bukan tidak tahu orang macam apa adanya hartawan itu dan kawan-kawannya. Dia pun tahu bahwa kuilnya akan dijadikan tempat berpesta pora yang melampaui batas kesopanan. Orang-orang itu akan mabuk-mabukan, bergurau dan bercumbu dengan garis gadis penyanyi yang biasanya juga merangkap menjadi gadis-gadis pelacur. Dia tahu bahwa pesta itu akan menodai kesucian kuil, akan tetapi bayangan mengalirnya sejumlah uang membuat dia sengaja menutup mati batinnya terhadap semua itu. Dan biasanya, kita pandai sekali untuk mencari alasan guna menghapus atau setidaknya mengurangi kadar pelanggaran atau kesalahan yang kita lakukan. Demikian pula Butosu. Dapat saja dia mengambil alasan bahwa dia telah melakukan kebaikan karena telah membantu orang-orang yang bermaksud baik, yaitu bersumpah mengangkat saudara. Dapat pula dia beralasan bahwa dia membiarkan pesta itu karena dia perlu memperoleh uang untuk biaya memperbaiki kuil dan sebagainya, berarti untuk kebaikan pula. Pada keesokan harinya, pagi-pagi, sekali sembilan orang kawan itu telah tiba di rumah gedung simen dan menghadapnya. Mereka itu saling memberi salam, bercengkerama sebentar sambil makan pagi, kemudian berangkatlah mereka ke kuil yang diberi nama Kuil Raja Kemala itu. Para Tosu menyambut mereka dan mempersilahkan mereka masuk saja untuk menghadap Butosu yang tinggal di sebelah dalam kuil. Sepuluh orang itu masuk ke dalam kuil menikmati keindahan kuil kuno yang memiliki ruangan lebar, atap yang tinggi, dinding batu yang tebal dan halus. Huruf-huruf indah berbentuk sajak berpasangan menghias dinding dan mengapit pintu-pintu masuk. Di sebelah dalam, dinding dan lantainya terbuat daripada marmar, indah bersih berkelawan akan tetapi karena tempat itu agak remang-remang, mendatangkan kesejukan dan keheningan. Di ruangan dalam nampak arca indah dari Laut Z, nabi dari agama Tau, seorang kakek tua sederhana yang menunggang seekor kerbau hitam. Mereka melewati sebuah pintu dan masuklah mereka ke daerah yang dihuni Butosu, ketua kuil itu. Mereka melalui lorong terbuka dan, di kanan-kiri lorong ditanami bunga-bunga indah, cemara-cemara kecil dan pohon bambu. Dan di depan pintu masuk, si men membaca tulisan indah sekali berbentuk sajak. Di dalam guha-guha ini tinggal semangat kami waktu dan ruang terlupa sama sekali. Di dalam pulau-pulau ajaib kami ini senang dan susah tidak ada lagi, tempat kediaman Butosu terdiri dari tiga kamar depan, di mana dia melaksanakan tugas-tugas keagamaannya. Ketika itu, semua tempat ini dibersihkan sampai mengkilap untuk menyambut para tamu. Di kamar tengah tergantung gambar dari Raja Kemala dari Istana Surga Emas, sedangkan di kamar-kamar sebelah terdapat patung dari Dewa Istana Ungu dan Empat Panglima Surga, yaitu Ma, Cac, Wen dan Wang. Di depan meja sembah yang Butosu menyambut kedatangan para tamu dengan sikap hormat, mempersilahkan mereka duduk dan minum teh. Setelah minum teh, Toosu itu mengantarkan para tamunya berkeliling untuk melihat-lihat. Setiap kali melihat patung dan arca para Dewa, orang-orang yang biasanya ugal-ugalan itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan pendapat-pendapat yang mengandung olok-olok. Ketika melihat gambar seekor harimau dan panglima surga cao, seorang di antara mereka berolok. Teman-teman, lihat harimau di sebelah kau tua itu. Harimau itu tentu jenis pemakan sayur, kalau tidak demikian, tentu cao tua itu sudah diterkamnya, Butosu diam saja mendengar olok-olok ini, akan tetapi dia lalu teringat akan sesuatu. Ah, bicara tentang harimau, printer, aku, teringat berita bahwa di luar kota juga terdapat gangguan seekor harimau yang buas. Dia telah menyerang banyak orang, bahkan membunuh sepuluh orang pemburu yang mencoba untuk membunuh harimau itu. Ah, si men berseru kaget. Apakah cuy, Anda sekalian, belum mendengar berita itu? Para pedagang dan pesiar tidak berani lagi melewati gunung King Yansan seorang diri, melainkan harus berkelompok. Kepala daerah kita baru-baru ini menjanjikan hadiah 50 tol perak kepada orang yang dapat membunuh binatang itu. Adapun para pemburu yang sial, yang gagal menangkap binatang itu, mereka harus menderita hukuman pukulan. Aha, hal itu mengingatkan aku akan sebuah lelucon terdengar Ying Pokui yang tinggi kurus tertawa, seorang yang kikir meronta-ronta dalam gigitan seekor harimau. Puterannya datang dengan pisau di tangan untuk menyelamatkan ayahnya dan siap menusuk perut harimau. Jangan, teriak ayah itu, begitu bodohkah engkau hendak merusak kulit harimau yang demikian berharga orang-orang yang mendengar cerita ini tertawa. Kemudian Mutosu mengusulkan agar upacara pengangkatan saudara dimulai. Dia mengeluarkan sebuah dokumen tertulis. Pinto telah membuat sumpahnya, dan bagaimanakah susunan nama Cui nama Semen harus lebih dulu, tentu saja, berkata mereka. Melihat usianya, Ying harus lebih dulu, Semen membantah. Air, zaman sekarang ditentukan oleh uangnya, bukan usianya Ying juga membantah. Selain itu, siapakah di antara kami yang lebih terhormat terpandang daripada engkau? Tempat pertama, sepatutnya untuk namamu, karena didesak dan dibujuk oleh teman-temannya, akhirnya Semen menjadi orang pertama atau yang mereka sebut Toako, kakak tertua. Tempat kedua diduduki Ying Pokwui. Ketiga Chia Sita dan tempat keempat diberikan kepada Hua Chesu mengingat akan kekayaannya. Demikianlah, upacara semilah yang dan pengangkatan saudara dilaksanakan dan diatur oleh Butosu. Kemudian mereka semua berpesta pora di tempat itu. Butosu merasa lega bahwa mereka tidak memaksa untuk memanggil gadis-gadis penyanyi ketika dia menyatakan keberatan. Akan tetapi, di tengah mereka berpesta, datang seorang pelayan yang diutus oleh Goa Toranyo untuk mengundang Semen pulang dengan alasan bahwa istri ketiga jatuh pingsan. Tentu saja hal ini hanya dipakai sebagai alasan agar Semen cepat pulang karena bagaimanapun juga, di dalam hati Goa Toranyo merasa tidak kerelah suaminya berhubungan akrab dengan orang-orang yang ia ketahui merupakan kelompok orang yang tidak ada gunanya itu. Akan tetapi juga bukan berarti alasan bohong karena memang istri ketiga dari Semen sakit-sakitan dan lemah. Semen pulang ditemani oleh Hua Chesu yang menjadi tetangganya. Beberapa hari kemudian Ying Pokhui datang mengunjungi Semen. Bagaimana keadaan Sam So, kakak ipar ketiga tanya Ying, bangga bahwa setelah kini mengangkat saudara, dia berhak untuk menyebut istri-istri dari Semen dengan sebutan Soso, kakak ipar. Ah, masih belum sembuh. Baru saja aku suruh panggil tabib itu, akan tetapi, kepentingan apakah yang kau bawa dengan kunjunganmu ini? Wah, ada cerita yang hebat, to aku ceritakanlah. Bayangkan saja, hari mau buas yang kemarin dulu kita dengar dari Butosu, kabarnya kemarin dibunuh oleh seorang yang menggunakan tangan kosong saja. Bohong. Karilah lain orang kalau mau berbohong. Aku tidak membohongimu, to aku. Nama orang gagah itu adalah Bu Siong, dan dia datang dari daerah yang kusian. Dia adalah adik dari seseorang yang tinggal di kota ini dan pernah bekerja di perkebunan. Cuon tanah yang kaya raya Cairi Hang Haikun. Setelah sembuh dari suatu penyakit, dia pergi mencari kakaknya itu dan dalam perjalanannya dia melewati gunung King Yansan. Tiba-tiba dia bertemu dengan harimau buas itu. Dia diserang oleh binatang itu, akan tetapi dia menghajar harimau itu dengan kaki tangannya, menghujankan pukulan dan tendangan maut dan akhirnya harimau itu pun menggeletak mampus di bawah kakinya. Dia mempergunakan pukulan dengan tangan miring seperti ini, dan menendang dari samping mematahkan tulang-tulang rusuk harimau itu. Ying Pokhui menceritakan dengan menggerakkan kaki tangan, seolah-olah dia sendiri menyaksikan perkelahian itu, atau bahkan dia sendiri yang telah membunuh harimau itu. Dan dalam saat ini juga dia sedang menuju ke kota ini sambil membawa korbannya itu menuju ke gedung kepala daerah, yang melanjutkan ceritanya, seperti kebiasaan yang terdapat pada orang yang membawa berita penting, nampak bangga dengan beritanya itu. Ayah, kalau begitu kita harus menontonnya si men tertarik dan dia pun cepat mengajak Ying Pokhui keluar dari situ, menuju ke pintu gerbang timur dari mana pendekar busiung itu akan masuk kota. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Chiasita. Ha, aku berani bertaruh bahwa kalian tentu akan nonton harimau itu. Benar, mari nonton bersama kami, mereka bertiga bergegas menuju ke jalan raya dan mencari tempat yang bagus, yaitu dari loteng sebuah kedai arak di jalan raya itu dari mana mereka dapat melihat ke arah jalan raya dengan jelas. Mereka tidak menunggu terlalu lama. Segera terdengar suara tambur dan candip kukul gencar mengiringi sekelompok orang yang berpawai memasuki pintu gerbang timur, ditonton oleh banyak orang yang memenuhi kedua tepi jalan raya. Dua barisan pemburu dengan tombak-tombak beronce merah berjalan di tepi jalan kanan-kiri, mengawal empat orang yang memikul bangkai seekor harimau yang besar sekali. Di belakang empat orang pemikul bangkai harimau ini nampak orang yang ditunggu-tunggu, di samping harimau itu sendiri, yaitu pendekar perkasa Busyong yang telah membunuh harimau buas itu hanya dengan tangan kosong. Seorang laki-laki muda yang gagah perkasa. Tubuhnya tinggi besar, satu kepala lebih tinggi dari ukuran orang biasa. Wajahnya berbentuk lebar dengan dagu yang kokoh kuat, sepasang matanya tajam sekali dan terang seperti bintang, tangan kanannya memegang gagang sebatang pedang yang tergantung di pinggangnya. Pedang itu tidak pernah dipergunakan ketika dia melawan harimau sehingga harimau itu tewas tanpa rusak kulitnya, hanya memar-memar kepalanya dan patah-patah tulang iganya. Kepalanya tertutup kain kepala yang dihias dua buah bunga perat. Pakaiannya, pakaian pemburu atau pendekar yang serba ringkas berlepotan darah dan mantelnya dari kain merah dan dengan gagahnya pendekar ini menunggang seekor kuda putih yang tinggi dan yang berjalan perlahan di belakang bangkai harimau yang digotong empat orang itu. Wah, betapa gagah dan kuatnya dia si men berbisik kepada teman-temannya memandang dengan penuh kekaguman. Juga teman-temannya memandang dengan kagum sekali. Jadi inilah pendekar Bu Siong dari Iang Kusian itu. Pawai itu memasuki pelataran gedung kepala daerah dan Bu Siong turun dari atas pelana kudanya, lalu dengan langkah lebar dia menghampiri kepala daerah bersama para pejabat daerah yang telah siap menanti di ruangan depan. Ketika Bu Siong memberi hormat di depan kepala daerah, pembesar ini memandang kagum. Hari mau yang demikian besar dan buas hanya dibunuh dengan tangan kosong, betapa hebatnya tenaga pendekar ini pikirnya. Dia lalu menyambut dengan gembira, mempersilahkan Bu Siong duduk menghadapi meja dan pembesar itu mengajaknya makan bersama-sama para pembesar lain, bahkan memberi selamat dan penghormatan dengan tiga cawan arak, kemudian menyuruh. Keluarkan lima puluh tel perak yang sudah dijanjikan yaitu untuk diberikan kepada Bu Siong. Bu Siong menjura dengan hormat lalu berkata sopan. Sesungguhnya keberhasilan saya membunuh perusak keamanan rakyat dan pembunuh ini bukan hanya karena kepandayan saya yang tidak seberapa, melainkan berkat kebesaran paduka dan juga karena keberuntungan sedang menyertai saya. Saya tidak berhak menerima hadiah itu, dan karena hati saya merasa amat berduka melihat betapa binatang buas itu membuat banyak pemburu menerima hukuman berat, maka saya mohon kepada paduka, bolahkah kiranya hadiah ini saya bagi-bagikan kepada para pemburu sehingga kebesaran paduka akan menjadi tambah bersinar, kepada daerah itu mengangguk setuju. Silakan kalau itu yang kau kehendaki, Bu Tai Hiap, Bu Siong segera membagi-bagi perak itu di antara para pemburu yang tadi ikut mengawalnya dan tentu saja para pemburu itu merasa gembira bukan main. Kepala daerah sendiri kagum akan kegagahan Bu Siong, maka dia ingin menarik tenaga yang amat penting ini agar dapat dimanfaatkan untuk daerahnya. Bu Tai Hiap, kami ingin sekali menawarkan kedudukan kepadamu dan mengangkatmu menjadi kapten pasukan keamanan daerah ini. Tugas utamamu adalah memimpin pasukan membasmi para perampok di sepanjang sungai Chin. Kami harap saja engkau tidak akan menolaknya, sesuai dengan watakmu yang gagah perkasa untuk melepaskan kesengsaraan rakyat dari penindasan dan ancaman, Bu Siong mengaturkan terima kasihnya sambil berlutut di depan pembesar itu. Saya berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk mentaati perintah paduka, tentu saja pembesar itu merasa girang sekali dan saat itu juga Bu Siong diangkat menjadi kepala penjagaan keamanan dan diperkenalkan dengan semua pejabat daerah yang hadir di situ dan Bu Siong menerima ucapan selamat dari mereka. Setelah pesta berakhir, Bu Siong pamit kepada kepala daerah untuk lebih dahulu mencari kakaknya. Kakak kandung yang dicari-cari oleh Bu Siong itu bernama Bu Toa. Orang tidak akan percaya kalau melihat kedua orang kakak beradik ini bahwa mereka adalah saudara sekandung. Kalau Bu Siong merupakan laki-laki yang tampan gagah, bertubuh tinggi besar dan kokoh kuat, sebaliknya Bu Toa bertubuh kecil, wajahnya juga buruk dan nampaknya seperti seorang laki-laki tolol. Berbeda dengan Bu Siong yang bertubuh kuat, Bu Toa ini bertubuh lemah dan berpenyakitan. Karena tubuhnya yang kuat, semenjak muda sekali Bu Siong meninggalkan kampung halaman untuk mencari pekerjaan. Semenjak muda sekali dia memang suka berlatih silat sehingga mudah baginya untuk mendapatkan pekerjaan sebagai petugas keamanan di kota-kota. Sebaliknya Bu Toa hidup sebagai petani dan menikah dengan seorang perempuan dusun. Ketika anak perempuannya yang diberi nama Ying masih kecil, istri Bu Toa meninggal dunia, membuat dia menjadi seorang duda bersama anak perempuannya, hidup menyendiri. Pada suatu waktu, musim kering yang panjang membuat kehidupan di dusun itu tak dapat dipertahankan lagi. Bu Toa membawa anak perempuannya untuk pergi mengungsi dan akhirnya dia tinggal di kota Cheng Ho Sian. Di kota ini dia berjualan kue dengan memikul dagangannya itu putar-putar kota. Karena ini dia dikenal banyak orang dan seluruh kota menyebutnya dengan nama Poyokan Si Cebol dan suaranya yang tinggi melengking kalau menawarkan kuenya seringkali menjadi bahan olok-olok anak-anak kecil. Di kota Cheng Ho Sian ini, ketika pertama kali tiba, Bu Toa mendapatkan sebuah kamar pondokan di rumah-rumah kecil milik hartawan Tio. Karena Bu Toa pandai menyesuaikan diri, ringan tangan dan kaki untuk membantu tuan rumah, maka hartawan Tio suka dan merasa kasihan kepadanya, bahkan membebaskannya dari uang sewa, akan tetapi sebagai gantinya Bu Toa berkewajiban merawat rumah-rumah milik hartawan itu. Hartawan Tio atau Tio Wangwe amat kaya raya, akan tetapi dia tidak mempunyai seorang pun anak. Apalagi istrinya amat galak, tidak pernah memperkenankan dia mempunyai selir, hal ini membuat Tio Wangwe merasa kesepian dan seringkali dia mengeluh di depan istrinya. Apa artinya memiliki harta kekayaan yang melimpah seperti aku ini? Hidupku kosong dan sunyi, tidak ada kesegaran, tidak ada kegembiraan. Baiklah, baiklah, aku akan menyuruh perantara mencarikan dua orang budak yang muda dan cantik dan mereka boleh melayanimu dan menghiburmu dengan tarian dan nyanyian mereka dari pagi sampai malam, sampai engkau bosan. Tentu saja situa Tio menjadi girang sekali dan menerima usul ini. Beberapa hari kemudian, Nyonya Tio telah membeli dua orang budak yang muda dan manis-manis. Nama mereka adalah Pek Ye Ulian dan Pang Kim Lian. Dan begitu kedua orang gadis ini berada di dalam rumah keluarga Tio, rumah itu bagaikan mendapatkan sinar baru dan keadaan di situ menjadi segar dan gembira. Sering kali terdengar suara seruling dan nyanyian mereka menghibur Tio Wang Wei dan istrinya. Akan tetapi, malang sekali, baru sebulan lebih tinggal di situ, Pek Ye Ulian meninggal dunia karena penyakit. Kini hanya tinggal Pang Kim Lian seorang yang menjadi penghibur keluarga Tio. Pang Kim Lian berusia 15 tahun, cantik dan manis sekali, sesuai dengan namanya, yaitu Kim Lian atau Teratai Emas. Si Teratai Emas ini adalah anak perempuan yang keenam dari keluarga penjahit Pang yang miskin sekali. Pada zaman itu, pada umumnya orang menganggap anak-anak perempuan sebagai beban keluarga. Anak laki-laki selain dianggap sebagai penyambung nama keturunan atau marga, juga dianggap sebagai tenaga yang kelak dapat diharapkan untuk dapat menjamin orang tua di waktu usia lanjut, dan sebagai pembantu pekerjaan orang tua. Karena pendapat dan anggapan inilah, maka derajat kaum wanita amat rendahnya di zaman itu. Orang-orang tua akan merasa lega dan bebas kalau anak perempuan mereka ada yang mengambilnya sebagai mentu. Bahkan mereka akan merasa gembira kalau ada orang mau mengambil anak perempuan mereka sebagai apa saja, asalkan keluar dari rumah dan dari tanggung jawab mereka. Tentu saja tidak demikian dengan putri-putri bangsawan atau hartawan. Akan tetapi, keadaan anak perempuan orang-orang yang miskin sungguh amat menyedihkan. Bukan dongeng belaka kalau banyak anak perempuan yang masih bayi dibunuh oleh orang tuanya karena mereka tidak merasa kuat untuk memelihara anak perempuan mereka itu, dan banyak pula yang memberikan anak perempuan mereka kepada siapa saja yang mau. Kalau anak perempuan itu sudah besar, maka banyak orang-orang tua miskin yang berusaha menjual anak perempuan mereka untuk dijadikan budak, selir atau bahkan menjadi pelacur. Demikian pula dengan si teratai emas. Ketika ayahnya meninggal dunia, Kim Lian ini baru berusia 9 tahun. Sejak kecil sudah nampak bahwa Kim Lian cantik mungil dan manis sekali, maka oleh ibunya ia lo dijual kepada keluarga Wang yang kaya raya dan masih berdarah bangsawan. Kim Lian diterima di rumah tangga keluarga itu, karena wajahnya yang manis ia pun dididik membaca dan menulis, belajar bernyanyi dan meniup suling. Karena ia memang cerdik, maka Kim Lian tumbuh menjadi seorang remaja yang cantik manis, menarik, pandai bersolek, bahkan pandai pula menyulam. Pendeknya, ia merupakan seorang di antara dayang-dayang yang amat menarik dan dikasih Wong Loya, cuwon besar Wong, yang sudah tua. Ketika kakek Wong yang kaya raya ini meninggal dunia, Pang Kim Lian berusia 15 tahun, Kim Lian pulang ke rumah ibunya, akan tetapi hamia sebentar saja ia tinggal di rumah ibunya yang melarat karena ibunya telah menjualnya lagi kepada keluarga kakek Tio yang kebetulan mencari dua orang gadis muda untuk menjadi penghibur kakek Tio yang kesepian. Di rumah keluarga Tio ini, Kim Lian yang disuka dan dimanja memperoleh kesempatan untuk memperluas pengetahuannya dengan mempelajari banyak macam kesenian dan kerajinan tangan, dan ia pun mulai pandai bermain yang Kim, yaitu semacam sitar. Di tempat itu, bagaikan setangkai bunga ia mulai mekar dan dalam usia 18 tahun jadilah ia seorang gadis yang luar biasa cantiknya. Cantik, cerdik, dan memiliki daya tarik yang mempesonakan. Tidaklah terlalu mengherankan dan tidak dapat terlalu disalahkan kalau kakek Tio selalu merasa gelisah dan dia selalu mengamati perkembangan yang terjadi pada diri Kim Lian dengan macu berminyak dan mulut berliur. Daya tarik seorang wanita akan selalu tetap mengusik pirahi seorang pria. Berapapun usia pria itu, dan agaknya berahi terhadap wanita INL hanya akan berakhir bersama masuknya badan ke liang kubur. Ada yang nampak alim dan tidak tertarik, akan tetapi hal itu hanyalah akibat dari penekanan belaka, namun hasrat itu sebenarnya tetap ada, merupakan api abadi yang bernyala di dalam batin. Hanya perasaan sungkan, malu dan takut akan akibatnya yang membuat seorang laki-laki tua memaksa diri untuk mengalihkan pandang matu dari tubuh seorang gadis muda dan menghibur diri untuk mengalihkan minat dan memadamkan atau setidaknya menutup api berahi yang selalu berkobar. Demikian pula dengan kakek Tio. Semenjak Kim Lian berada di rumahnya, setiap saat dia selalu membayangkan kemontokan tubuh gadis itu, dan kalau berhadapan dia selalu memancarkan pandang mata penuh gairah. Akan tetapi, dia harus selalu menekan gairahnya karena dia merasa takut kepada istrinya yang keras dan galak. Bagaikan seekor kucing melihat dendeng, dia menjilat bibir sendiri yang berliur, namun apadaya, dendeng itu berada di dalam almari kaca, mudah dipandang akan tetapi sukar didapatkan. Laki-laki tetap laki-laki, biar sudah tua, seperti juga kucing tetap kucing, biar sudah hompong. Hasrat yang besar dan gairah yang bernyala-nyala membuat orang menjadi banyak akal. Demikian pula kakek Tio. Dia selalu mencari kesempatan, dan di depan istrinya dia berpura-pura alim. Hal ini membuat istrinya lengah. Pada suatu hari, nyonya Tio pergi berkunjung kepada seorang tetangga. Almari kaca dibiarkan terbuka, dendeng itu dibiarkan tak terjaga, padahal kucing sudah selalu siap menubruk. Kakek Tio tidak menyianyikan waktu dan kesempatan. Dipanggilnya Kim Lian dan ditariknya tangan gadis yang sedang mekar dan harum itu ke dalam kamarnya. Akhirnya, hal-hal yang selama ini hanya dibayangkannya saja pun terjadilah. Biarpun Kim Lian menghadapi peristiwa ini dengan hati tak senang dan batin meronta, namun apa daya gadis yang menjadi budak belian ini terhadap majikan yalah tidak berani melawan atau menolak, hanya dapat menangis lirih. Kesenengan hasil curian yang dinikmatinya dalam waktu hanya singkat saja itu harus dibayar mahal sekali oleh kakek Tio. Karena membiarkan nafsu bertumpuk di dalam dirinya kemudian meledak tak terkendali, tubuhnya yang memang sudah loyo dan lemah itu tidak kuat menahan. Segera dia jatuh sakit dan yang dideritanya bermacam-macam. Tulang punggungnya nyeri dan kaku, matanya berkunang-kunang, telinganya menginang, kepalanya pening-pening dan menggupnya komat, batuk-batuk tiada hentinya. Tentu saja melihat suaminya yang mendadak jatuh sakit, apalagi melihat sepasang metu Kim Lian masih merah bekas tangis, nyonya Tio segera dapat menduga apa yang telah terjadi ketika ia meninggalkan rumah dalam waktu kurang dari satu jam itu. Nyonya yang galak ini. Mengamuk, Kim Lian dipanggil dan dimaki-maki, juga dipukuli dengan gagang sapu bulu ayam. Untuk meredakan keributan yang terjadi itu, terpaksa kakek Tio yang menjadi susah sekali hatinya itu mengambil keputusan untuk mengawinkan Kim Lian dengan orang luar. Dia bersedia untuk membiayai pernikahan itu. Maka dipilihlah Bu To'a, duda yang menyewa rumah hartawan itu, mengingat bahwa Bu To'a adalah seorang yang baik hati, sabar dan rajin, walaupun laki-laki yang sudah menduda itu berwajah buruk dan bertubuh kerdil. Tentu saja Bu To'a menerima dengan girang sekali dan mengucapkan syukur kepada Tuhan yang telah memberinya anugerah. Secara tiba-tiba dia memperoleh seorang istri yang demikian cantiknya, baru berusia 18 tahun, dan pernikahan itu pun dibiayai oleh orang lain tanpa dia sendiri mengeluarkan Sabtu Senin pun. Hal ini dianggap sebagai rejeki nomplok dan sebagai anugerah Tuhan kepadanya. Sama sekali Bu To'a tidak menyadari bahwa yang nampaknya sebagai rejeki nomplok itu sesungguhnya merupakan suatu kutukan baginya, yang nampaknya lezat dan menggeirahkan itu sebenarnya merupakan racun yang akan merusak hendupnya kelak. Sejak pernikahan yang tidak seimbang ini, Bu To'a selalu menerima uluran tangan kakek Tio, seringkali menerima bantuan uang kalau dia sedang kekurangan. Dia amat berterima kasih kepada hartawan tua itu, sama sekali tidak tahu betapa seringnya kakek Tio memasuki kamarnya setelah dia pergi menjajakan kue dagangannya, dan betapa kakek itu melakukan perjinaan sesuka hatinya dengan Kim Lian yang telah menjadi istrinya. Akan tetapi, kalau dia mengetahui apa yang dapat dilakukannya, dia menerima Kim Lian dari tangan kakek Tio, dan kehidupannya ditunjang oleh hartawan itu, maka, ketika akhirnya dia tahu juga akan hubungan rahasia antara istrinya dan kakek Tio, dia pura-pura tidak tahu saja. Kesehatan kakek Tio semakin memburuk setelah dia melanjutkan hubungannya dengan Kim Lian dan pada suatu hari, dia pun jatuh sakit dan tak mampu bangun dari tempat tidurnya. Istrinya yang juga mendengarkan hubungan itu, menjadi marah dan mengusir Bu To'a dan istrinya. Terpaksa Bu To'a membawa istrinya dan putrinya, Bu Ying, mencari pondokan baru dan akhirnya mendapatkan juga sebuah rumah pondokan yang kecil di tepi jalan yang mempunyai loteng kecil pula, dan setelah pindah ke rumah itu, kembali Bu To'a setiap hari sibuk memikul dan menjajakan kue-kuenya berkeliling kota. Pang Kim Lian diam-diam membenci suaminya, dan seringkali timbul pertengkaran di antara mereka. Seringkali Kim Lian mengutuk kakek Tio yang mengawinkan ia dengan Bu To'a. Terkutuk Tua Bang Kati itu. Mengapa ia memilih manusia kerdil lemah ini, yang menelan semua penghinaan, yang menjadi mabuk hanya oleh secawan arak dan kesukaannya hanya tidur mendengkur? Air, dosa apakah yang telah dilakukan makhluk malang seperti aku ini sehingga aku harus menderita dalam pernikahan macam ini setiap pagi, setelah suaminya pergi meninggalkan rumah sambil memikul dagangannya, Kim Lian sering nampak duduk di belakang jendela loteng. Ia merasa gembira sekali melihat betapa semua laki-laki yang lewat di jalan raya di bawah jendelanya, selalu menengok dan memandang kepadanya dengan sinar mata penuh kagum. Segera ia menjadi terkenal di kalangan kaum pria dan banyak pria yang menyayangkan bahwa seorang wanita muda yang demikian moleknya menjadi istri seorang laki-laki yang tidak sempurna, bahkan tak pantas dinamakan laki-laki dengan tubuhnya yang kerdil dan wajahnya yang buruk itu. Karena Kim Lian melempar senyum dan kerling kepada para pemuda yang lewat di depan rumahnya, maka para muda itu menjadi berani dan terang-terangan mereka mengeluarkan kata-kata merayu dan bahkan kurang ajar kalau mereka lewat di depan rumah itu. Hal ini akhirnya diketahui oleh Bu Toa dan laki-laki kerdil ini. Mengambil keputusan untuk pindah dari Jayan itu. Kim Lian marah-marah mendengar akan keputusan yang diambil suaminya. Engkau sudah gila bentaknya. Apakah engkau ingin membawaku pindah ke rumah yang lebih kecil dan buruk lagi daripada ini, tinggal di kolong jembatan seperti gelandangan? Kalau memang ingin pindah, setidaknya engkau harus mencari rumah yang lebih baik dan jalan yang lebih besar daripada ini. Airh, istriku. Dari mana aku dapat memperoleh uang banyak untuk membayar sewa rumah yang lebih besar dan mahal? Huh, engkau manusia tolol yang tiada guna. Kim Lian memaki marah, mukanya menjadi merah dan matanya berkilat. Sedang Bu Toa yang mencinta istri cantik itu memandang kagum karena makin marah. Istrinya itu nampak semakin cantik, pipinya demikian segar kemarahan. Orang macam engkau ini masih berani mengaku laki-laki. Laki-laki tak tahu malu kalau engkau tidak becus mencari uang, gadaikanlah perhiasanku ini untuk mencari tempat tinggal yang lebih pantas. Kelak engkau dapat menebusnya kembali. Kim Lian lalu menyerahkan perhiasan-perhiasan yang dulu diterimanya dari kakek Tio. Bu Toa menggadaikannya dan menggunakan uang itu untuk menyewa sebuah rumah yang memiliki loteng dengan empat buah kamar. Rumah itu sederhana, namun cukup pantas dan menyenangkan. Setelah pindah ke rumah baru di jalan barat ini, Bu Toa bekerja lagi membanting tulang, lebih rajin daripada biasanya, bahkan berjualan sampai malam untuk memperoleh hasil yang lebih, karena dia harus menebus perhiasan istrinya yang digadaikan. Dan pada suatu hari, ketika dia menjajakan dagangannya, Bu Toa melihat Bu Siong di jalan raya. Dia sudah mendengar akan pendekar pembunuh harimau itu, akan tetapi dia tidak menyangka bahwa Bu Siong pembunuh itu adalah juga Bu Siong adiknya yang sudah bertahun-tahun berpisah darinya. Hai ik i, bukankah engkau Bu Siong adikku Bu Toa berseru ketika dia melihat pendekar itu di jalan raya? Tau ko, Bu Siong juga berseru girang dan merangkul kakak yang sudah lama dicarinya itu. Ah, betapa dengan susah payah aku mencarimu di mana-mana, Toa ko kakak beradik itu berangkulan dan Bu Toa mengajak adiknya untuk berkunjung ke rumahnya pada saat itu juga. Sambil berjalan menuju ke rumah, dengan singkat Bu Toa menceritakan tentang keadaannya selama mereka berpisah, betapa ibu Buying telah meninggal dunia, dan betapa dia baru-baru ini telah menikah lagi. Ketika tiba di rumahnya, Bu Toa mengajak ke loteng dan dengan penuh kebanggaan di dia memperkenalkan adik kandungnya itu kepada istrinya. Istriku, inilah pembunuh harimau yang terkenal itu, pendekar gagah perkasa yang kini diangkat menjadi komandan keamanan, inilah Bu Siong, adik kandungku bagaikan terkena pesona, Kim Lian memandang laki-laki yang berada di depannya. Seorang laki-laki jantan, ganteng, dengan tubuh yang tinggi besar dan membayangkan kekuatan yang hebat, dan membayangkan betapa laki-laki ini telah dapat memukul seekor harimau buah sampai pingsan, menggetarkan hatinya penuh dengan kekaguman. Betapa mungkin, pikirnya penuh keheranan, bahwa seorang laki-laki perkasa seperti ini dapat menjadi adik kandung suaminya. Suaminya seorang laki-laki tidak sempurna, kerdil dan buruk, hanya seperempat bagian laki-laki dan tiga perempat bagian boneka buruk, sedangkan adiknya itu, seratus perusnya laki-laki yang jantan, laki-laki tulen penuh dengan kekuatan. Ah, dia harus tinggal di sini. Adik Bu Siong yang baik, dimanakah engkau tinggal tanyanya, suaranya dibuat semerdu mungkin dan wajahnya penuh keramahan, bibirnya yang merah basah itu mengarah senyum memikat. Dan siapakah yang mengurus rumah tanggamu? Kedudukanku mengharuskan aku tinggal di dekat benteng, Soso, kakak ipar perempuan. Aku tinggal di sebuah pondok dekat benteng. Dua orang prajurit anak buahku mengurus rumah tanggaku. Airh, adikku yang baik, mengapa engkau tidak tinggal saja bersama kami di sini? Prajurit-prajurit yang kasar dan kotor memasak untukmu dan melayanimu. Hem, sungguh tak menyenangkan. Di sini, aku sebagai kakak iparmu akan memasakkan makanan untukmu dan mengurus segala keperluanmu dengan baik. Terima kasih banyak atas kebaikan Soso, kata Bu Siong, mengelak karena dia masih merasa ragu-ragu untuk menerima penawaran kakak iparnya itu. Tentu engkau mempunyai keluarga. Engkau boleh tinggal bersama istri dan anakmu di sini bersama kami, kata pula Kim Lian, kata-katanya itu lebih merupakan pancingan untuk mengetahui keadaan pria yang menggerakkan hatinya penuh dengan kekaguman itu. Aku belum menikah, Soso, kata Bu Siong, mukanya menjadi agak merah. Airh, sudah sedewasa ini belum menikah? Berapakah usiamu sekarang, adik iparku yang baik usiaku 28 tahun? Kalau begitu engkau lebih tua 5 tahun dariku, kata Kim Lian dengan hati girang karena adik ipar itu ternyata belum menikah. Mereka duduk bercakap-cakap dan dua orang kakak beradik itu saling menceritakan pengalaman mereka semenjak berpisah. Mereka berdua saling rindu dan kini mereka menumpahkan semua kerinduan dalam percakapan itu. Dan tidak sebentar pun Kim Lian meninggalkan dua orang pria itu, bahkan terjun ke dalam percakapan dengan penuh keramahan dan kegembiraan. Tentu saja Bu Siong tidak berperasangka buruk dan diam dia memuji nasib baik kakak kandungnya yang setelah mendudai dapat berjodoh dengan seorang wanita yang demikian muda, cantik dan juga cerdas akan tetapi amat ramah. Oh, kami sampai lupa kata Bu Toa yang kini wajahnya berserip penuh kegembiraan. Isteriku yang baik, bukankah sudah tiba waktunya bagi kita untuk mengajak adikku ini makan Kim Lian bangkit dari duduknya? Haya, saking gembiranya bertemu dengan adikmu, aku sampai lupa, dan ia pun cepat memanggil dengan suara tinggi. Aying di mana saja engkau? Ayuh, aku pun lupa memperkenalkan Bu Ying kepada pamannya Bu Toa juga berseru. Mendengar panggilan ibu tirinya, dengan takut-takut Aying, panggilan sehari hati dari Bu Ying, muncul dari pintu belakang dan cepat naik ke loteng. Kim Lian yang biasanya bersikap galak kepada Aying, kini cepat merangkulnya dan mendekatkan anak itu kepada Bu Siong. Adik Bu Siong, inilah keponakan Bu Aying. Aying, berilah hormat kepada pamanmu, Bu Siong ini, dengan sikap malu-malu dan takut-takut, anak itu memberi hormat. Sikap malu dan takut anak yang tertekan batinnya. Anak yang haus akan kasih sayang. Aying, mari bantu aku mempersiapkan makanan. Adik Bu Siong, aku minta dengan hormat dan sangat agarengka suka menanti sebentar dan makan bersama kami, dengan sikap hormat Bu Siong menjura. Aku hanya merepotkan saja padamu, sosok. Air, apanya yang merepotkan, sudah sepatutnya aku melayanimu makan sebagai saudara yang dekat dan baik. Dengan lenggang yang membuat kedua pinggulnya menari-nari dan pinggangnya meliuk-liuk seperti batang pohon yang liu, sejenis cemara, tertiup angin, wanita itu meninggalkan ruangan loteng diikuti oleh Aying. Setelah mereka menghadapi meja makan, Kim Lian dengan manis budi dan ramah menuangkan dan menawarkan cawan arak pertama kepada adik iparnya untuk mengaturkan selamat datang. Selamat datang di rumah kami dan semoga nasib baik akan selalu menyertaimu, adik Bu Siong, katanya dan setelah Bu Siong menuangkan isi cawan arak ke dalam perutnya melalui tenggorokan dengan sekali teguk, Kim Lian segera memilihkan daging-daging dan sayur terbaik dengan sumpitnya, dimasukkan ke dalam mangkok Bu Siong lah bersikap manis sekali dan mengiringi pelayanannya dengan senyum di bibir. Terima kasih telah menonton!